Ratusan mahasiswa Universitas Pasir Pengerayan berunjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD Rokan Hulu. Mereka meminta pemerintah membuka pos pelayanan terpadu bagi korban kaput asa. 62 tahun riau hijau bermartabat bukan lagi menjadi kebanggaan kawan-kawan. Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mencaput izin perusahaan pembakar lahan. Kabut asap akibat kaburlah melimuti Rokan Hulu. Selain mengancam kesehatan warga, kabut asap menyebabkan jarak pandang menurun. Kabut asap sebagai berikut. Yang pertama, meminta Bupati Rokan Hulu mendesak dinas kesehatan untuk membuka pos pelayanan terpadu secara serius kepada korban ispa. Meminta Pemda Rokan Hulu untuk mendanai penguatan korban ispa ataupun korban asap di Kabupaten Rokan Hulu. Tari Cakatlah melaporkan.